yosya halo ningen nomin nesan welcome back to Nobrian Sawardo e.g. Nobrian sega youtube channel kembali lagi di apa ya ini yugioh OCG ya jadi kita disini akan bahas-bahas untuk yugioh official card game atau yugioh trading card game sama aja sebenarnya ya namun disini kita lebih membahas untuk real life card ya ini sebenarnya saya akan mengupload untuk konten unboxing atau brewek-brewek ataupun gacha bisa dibilang untuk bug duelist nexus disini ya yes ini adalah ya bisa dibilang spesial ulang tahun untuk yugioh 25 tahun ya yes dan kenapa saya beli karena memang pada dasarnya yugioh indonesia dan berada di posisi yang ww ya karena sudah official dan sudah muncul di websitenya konami ya jadi ya kita mensupport lah ya begitu dan disini kalian bisa lihat kartunya ya untuk cover card atau metamanya adalah kosmik apa ini kosmik apa ini kuasa duragon ya interesting untuk region dunia asia sendiri disini ya karena Asia juga Jepang rilis pada tanggal 22 ya jadi setelah itu fitri Hai kiranya kalian bisa beli di online shop banyak di official official shop banyak dan bisa beli dengan harga ya tujuh ratusan ribu dengan ongkir itu ya cukup murah ya dibandingkan dengan versi Inggris sendiri gitu jadi nanti kita bahas untuk sedikit dari harga-harganya ya untuk kartu-kartunya saya belum terlalu paham saya perlu waktu untuk melihat efeknya seperti apa ya karena saya belum baca semuanya jadi harap maklum ya gitu jadi disini lebih ke harga tulis kiranya sudah ter-reveal semua ya ya tidak dapatkan kartu spesial ini position of bond and unity untuk spesial quarter century secretware ya ini salah satu kartu yang sulit untuk didapatkan jadi ya kalau kalian dapat kalian dapat checkpot disini karena sekiranya harganya akan very very expensive atau sangat-sangat mahal ya karena rarity nya cuma satu dan kalian tidak bisa dapat rarity yang lain gitu dan ini ini memintroduksi atau memperkenalkan beberapa kartu ya yang mana saya tidak dibilang ke kartu lawas atau support keklawas seperti sinkron power tool altercase maladium noble knight infernoble knight memiliaria evil evil till evil sour unchain unchain soul versatik white throne rescue ways farmer mikanko phantom beast unique terus disitu polymerization fusion visage evil star wah disini iklannya copyright pusing terus purely ya ada noble arm infernoble arms dark world revolution build violence synchro grab hold archetype ya dan juga monarch serta cosmic synchro monster kayak next grab iron 6 ya ini ada ada introduce members atau support lalu ada King rex baru ya kiranya nih menarik juga King rex deck gitu jadi di OCG sendiri ada lima kartu setiap satu pak dan 30 kartu per box ya jadi totalnya ada 81 kartu ya menarik sekali PTW ini adalah persentase untuk apa namanya apa namanya check nya ya jadi menarik disini ya oke jadi menarik sekali disini ada satu hulu ada satu quarter century ada 3 normal rare ada 9 ultra rare ada super rare 16 rare dan 38 common jadi ini line up nya ya bisa dibilang menarik sih sebenarnya ya jadi persentase untuk mendapatkan ini makin sulit itu adalah quarter century secret rare ini makin sulit karena persentasenya saya bisa hitung ini total lagi persatu tapi tidak semudah itu ya karena ultra rare dan super rare sendiri itu juga kulit untuk didapatkan pasti ya dibandingkan yang lain itu jadi itu sedikit bahas-bahas untuk duelist nexus poster park ya dan kita akan lanjut ke website dimana saya melihat harga-harga atau sebagai ya sebagai dasar ya jadi bilang atau pedoman lah atau base untuk menentukan harga disini saya ada dasar untuk duelist nexus ya website-nya adalah yuyut.jp 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 jika kalian ingin lihat ya googling aja dengan yuyut.jp gitu nanti muncul tulisannya dalam bahasa jepang ya kalian bisa translate pakai fitur translator dari google juga bisa kiranya dulu saya sering sekali ya bisa dibilang jual beli ya PO ya PO ke luar negeri jadi saya sering browsing-browsing dari metodenya gampang ya kalian ingin melihat harga-harga kalian bisa tulis aja nama versi inggrisnya di google terus kalian tinggal copy paste versi anji-nya atau base untuk kartu-kartu yang kalian cari lalu masukin ke search bar seperti ini ya kalian bisa cari nanti ketemu kok santai aja gitu ini search bar di samping ini juga bisa gitu untuk mencari harganya oke disini untuk holo ya satu-satunya holo kartu yang ada di set ini adalah cosmic kuasa dragon dengan harga 19.80 yen hampir 2.000 yen ya disini kita biasanya menggunakan kurs yang drop down ya bisa dibilang pembulatan kebawah sebagai contoh kalau nggak salah satu yen itu harganya adalah seratus dua puluhan lah untuk sekarang 120 rupiah ya jadi kalian bisa kalikan dengan 120 tapi kalau kalian tidak mau ripet ya tambah nul aja dua disitu ya seratus rupiah biar dianggap ya menghitungnya seperti itu ini harganya jadi tinggal tambah dua cukup mahal ya jadi kalau seribu yen itu tambah nul dua jadi berapa coy harganya sekitar 198 ribu ya bisa dibilang itu sih untuk sebagai pembanding ke TCG itu jauh ya yang kartu versi Inggris itu nanti saya bikinin video untuk membedakan antara versi Jepang atau OCG dengan TCG versi adat gitu secara bentuk kartu dan lain sebagainya ya terus selanjutnya adalah quarter secret rare ya quarter century secret rare ini adalah kartu khusus untuk 25 tahun rarity khusus ya dan paling mahal adalah ini hahaha ya kartu magician bla 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 itu tadi ya karena hanya satu-satunya rarity karakter tersebut itu rilis ya magician bones and unite unity harganya tambah nul dua sekitar 12 jutaan 12 jutaan ya hahaha kalau kalian hitung nul disini yap sekitar 12 juta 800 ribu kan yap that's amazing jadi kalau kalian dapat di box kartu ini kalian bisa beli box sebanyak-banyaknya hahaha walaupun saya yakin jualnya agak sulit tapi untuk kartu seperti ini biasanya yang nyari banyak loh ya begitu dan kartu-kartu yang lain disini ya kalau bisa lihat harganya ya rata-rata sih ratusan ribu ya seperti ini terus ada beberapa yang harganya sampai ini berapa ini 2 juta deh ini charmer hita ya kalau gak salah ya eh 2 juta deh harganya wow banyak kartu mahal ternyata ya jika kalian dapat gigi sekali tapi pasti akan sulit dari harganya sendiri aja pasti bisa dibilang sulit untuk didapatkan ya kan perlu beli box banyak ya tapi rata-rata harganya sekitar 200 300 ribu hingga 500an lah ya bisa lihat disini bahkan kita dapat kartu khusus untuk spesial disini spesial ya dunia jps01 kartu ini hanya bisa dibapatkan dari pak khusus yaitu pak bonus dari ini ya kalian beli satu box itu akan ada 81 kartu ya dibilang jadi satu pack itu khusus promote kalian bisa dapat satu kartu yang foil disitu dari super rare hingga rarity tertinggi jadi kemungkinan kalian bisa dapat kuesa dragon disini ya syuting kuesa dragon ya harganya pun plus plus min 2 juta rupiah ya 2 juta 400 ribu rupiah that's lumayan tapi sulit untuk didapatkan ya udah jika kalian ingin atau penasaran saya dapat apa aja silahkan cek di video selanjutnya dari ini video ini akan di upload terlebih dahulu entah berapa jam kemudian akan saya upload untuk versi brewek-brewek ya gitu terus disini adalah SA secret ya nah ini quarter ya quarter sendiri sulit sih satu box belum tentu dapat sedangkan secret sendiri juga bisa dibilang lebih common ya untuk didapatkan secret rare ini dia ya yang paling mahal untuk secret rare disini adalah mikanko ya disini yang atas itu mikanko wah ini hampir 1 juta rupiah ya mikanko tuh yes yang paling common itu adalah kartu seperti ini harganya sekitar 32 ribu rupiah ya misalnya kalau orang Indonesia jualnya ya 50 ribu lah segini ini gitu disini ada ultra rare yaitu adalah cosmic quesha dragon ya harganya hampir 100 ribu ya plus main 80 ribu lah kalau dipulatkan ke bawah tapi ya jarang orang jual segitu coy ya ini ada akakiryu ya menarik ini apa sih tadi ini secret ya secret disini ada ultra rare rarity yang ada di bawahnya lagi dan harganya lebih murah ya disini ini termasuk foil jadi khasnya untuk secret ya itu ada titik-titiknya disini ya gambarnya secret nanti untuk rarity mungkin saya akan bikin video khusus mengenal rarity yu-ji-oh ya gitu untuk ultra rare simple yaitu foil gambarnya namun namanya disini emas itu adalah ultra rare gambarnya sendiri biasa karena kalian bisa dapat ultra rare beberapa dalam satu box ya gitu ini ultra eh ini apa ultimate oh ini bukan ultra pak ini ultimate ya ultimate rare bukan ultra ultimate rare itu nanti ada titik-titiknya ini ultimate ada emboss effect gitu ultra rare ini yang biasa tadi namanya gold terus ada foil biasa terus SR adalah super rare foil cuma digambar doang nama tetap ya harganya pun not bad ya biasanya orang-orang budget main ini biasa beli ini ya kartu-kartunya pakai ini untuk alternatif cukup chip-chip sebenarnya terus ada rare card disini rare card ini cukup menarik ya karena ada beberapa kartu yang mahal jadi tempatnya satu doang yaitu adalah revolution sinkron disini di gambarnya ada power tool dragon bayi ini harganya sekitar 32 ribu kalau dinaikan paling orang jual 35 ribuan atau bahkan 50 tergantung yang jual seperti itu disini ada normal rare ya disini ada normal card yaitu common bisa dibilang harganya murah ya ini 5 ribuan 3 ribuan paling orang jual ya 10 ribu untuk yang 5 ribuan 3 ribuan dijual 30 yen ini dijual 3 ribu atau 5 ribu misalnya seperti itu oke itu sekiranya ya btm untuk ngecek harga itu ada banyak ya tempat lain website-website lain untuk pedoman ya ada juga ini surga tripya .jp .jp ya harganya sedikit berbeda disini ya untuk pembanding saja ini sebagai contoh untuk ini apa ini quarter secret rare untuk cosmic special dragon disini untuk beli untuk jual ya disini ya kalian kalau punya kartu kalian jual disini 5,48 kalau kalian beli 6,980 harganya sama wow namun ada beberapa harga yang berbeda juga jadi kalian bisa pilih yang mana yang bisa jadi pedoman ya ini SE SE itu secret ya kita bandingkan disini 7,80 ya untuk ini ya ini 90 kalian bisa ambil kalau kalian butuh pedoman kalian bisa memilih harga sendiri kalian bisa jual sendiri kalau kalian brewek atau punya kartu-kartu original kalian bisa lihat website sebagai pedoman karena kadang ada inflasi ya ada kenaikan harga atau penurunan harga untuk beberapa kartu itu sih sedikit bahas-bahas untuk Dueling Extras untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas-bahas seperti ini juga namun saya tidak janji untuk brewek ya pak kecuali jika kalian men-support dengan baik saya akan coba untuk brewek tapi kalau enggak ini hanya spesial khusus karena ini sebagai support saya untuk Indonesia official Yu-Gi-Oh! O.J.G. begitu jadi ya ya pikiranya kita men-support lah walaupun buat apa gitu kalian nambah sampah plastik dan juga nambah sampah kertas tuang ya sebenarnya gitu tapi it's okay it's okay sebenarnya main diri live dan juga main digital itu kelihatannya beda pak kapan-kapan saya akan upload untuk saya duel diri live juga mungkin ngajak orang atau visit komunitas mungkin let's see kiranya itu sedikit pembahasan untuk Dwaris Nexus pack atau poster pack jadi itu aja thank you for watching minasan and see you to the next one udah deh amin amin toda kedua jadi biurut di